Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi alobank ya dimana disini kita akan membahas ya secara mengatasi tidak bisa masuk di aplikasi dari alobank teman-teman ya dan untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di blackstore dimana aplikasi ini merupakan aplikasi dompet digital ya nah teman-teman tinggal ketikan saja untuk aplikasinya alobank seperti ini nah jadi aplikasi ini merupakan aplikasi dompet digital teman-teman ya yang bisa membantu semua kebutuhan teman-teman ya nah disini ada pengertian dari aplikasinya sebagai bank digital dan dompet digital dengan fitur pilater teman-teman ya ataupun instant cash nah disini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi untuk aplikasi dari alobank yang tidak bisa dibuka teman-teman ya nah jadi untuk tampilan dari aplikasinya seperti ini ya jadi jika teman-teman tidak bisa membuka untuk aplikasi dari alobank ini nah langkah yang pertama telpon bisa tekan saja untuk aplikasinya kemudian kita cek di bagian info aplikasi oke jadi setelah seperti ini teman-teman bisa klik saja di bagian penggunaan penyimpanan nah disini bisa kita pilih di bagian hapus data ataupun hapus charge ya jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya nah jadi jika fitur hapus charge untuk aplikasi dari alobanknya masih tetap tidak bisa dibuka teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data seperti ini nah jadi fitur dari hapus data ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali dan teman-teman tinggal masuk saja menggunakan akun yang sudah terdaftar di aplikasi dari alobank ini teman-teman ya kemudian yang kedua disini ada fitur paksa berhenti nah jadi jika untuk aplikasinya tidak bisa dibuka teman-teman juga bisa lakukan paksa berhenti ya jadi fitur dari paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali nah jadi untuk langkah yang kedua teman-teman juga bisa langsung saja masuk di bagian pengaturan nah disini teman-teman bisa cek di bagian manajemen aplikasi selanjutnya kita pilih di bagian dofter aplikasi dan teman-teman tinggal klik saja di bagian aplikasi dari alobanknya nah disini tampilannya akan seperti tadi jadi jika teman-teman di bagian tekan dan tahan untuk aplikasinya tidak ada ya jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan dan cek di bagian manajemen aplikasi oke ya jadi teman-teman bisa di riset saja untuk aplikasi dari alobanknya agar teman-teman bisa masuk di aplikasi dari alobank ini teman-teman ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi alobank yang tidak bisa dibuka jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng aplikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati